Terus Imam Khatibar ini mencerita ketika Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam da'u ikhra'u fi syahrin Ada sohabat yang pamit maul khataman tiap bulan gak boleh, dua minggu gak boleh, seminggu gak boleh Itu dipakai alasan, terus nanti ikhra'u fi syahrin sampai ikhra'u fi syahrin Sampai ada rewat ikhra'u fi syahrin, sudah tiga hari khatam sekali itu sudah kebanyakan Apalagi satu hari khatam sekali, itu kemudian dipakai kelompok tertentu untuk mengkritik tradisi NO yang satu hari khatam Tapi apa jawabannya Imam Fatul Bari? Apa mereka yang mengkritik itu benar-benar nyata ikhra'u fi syahrin, kemudian mereka itu khatam tiap bulan, kan gak juga? Al-Fatiha Bismillahirrahmanirrahim Al-Rahmanirrahim Surah Al-Fatiha 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 Ini Apa? Ini adalah Dawa Mu'ad bin Jabal ini Ta'alubina Nukmin Saatan Mu'ad bin Jabal di riwayat Bukhari sering dawa Ayo Rene Moroaku, ayo iman bareng-bareng Dan itu ngaji, kata ini termasuk nambah apa? Iman Bukhari Al-Fatiha 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 Ayo aku ngaji di salam Al-Fatiha 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 ini aku ini aku segera yang gue tempat di top-top yang top-top itu katamannya ke pengiran lalu cuman ini aku sama yang payu yang disoneng belahnya nyonsewnya dua hasil tapi yang jenisnya riski-riski fitungan itu cuma lagi terbatas itu ada yang kataman ke kamar itu terbatas, kemudian aku langsung hubungannya ke pengiran jadi sama yang sering sama yang sama, sama yang sama pengeiran terus di keramat, sama yang sama pengeiran kalau sampai kontraknya, kontrak Basari kontraknya jaman usul seorang yang berjabat sampai orang tisa kalau kita berjabat, gara-gara perlu mendebatin, ini kisah nyata ini aku 50 ribu zaman itu tahun 9 berapa ini aku 20 debat debat terus dipadang orang maculnya mau 20 ribu mau menaiki semakan di rumah jadi orang pulang gara-gara aku mau debat ini terus aku ternyata murah judang semua ini cerita tapi ilmu yang saya dapatkan dari bapak sanggir Badullah ini aku Dewi Badullah karena aku pengen semakan judang wong ikhlas aku gampang jadi aku nak judang wong aku baik diri saya keindah tempat tapi gak sama yang rata aku ngaji khatam sepulnya nak judang semakan khatam aku ngomara khataman berarti orderan jadi ini solusi bagi koncok-koncok hafiz yang ditusuk gak sepulnya monggo terus ini aku caranya aku tetap di dalam khataman makanya nak judang berarti khataman ini pindah tempat jadi gak sampai rata aku mau khataman aku nak judang khataman ya berarti order ini aku buatan nyindir ini aku nonton niat cerita-cerita nonton niat terus Imam Khatul Badini aku cerita ketika Rasulullah ada sohabat yang pamit mau khataman tiap bulan gak boleh dua minggu gak boleh seminggu gak boleh itu dipakai alasan terus namping ikra' hufi shahrin sampai ikra' hufi sabin sampai ada rewat ikra' hufi salasin sudah tiga hari khatam sekali itu sudah kebanyakan apalagi satu hari khatam sekali itu kemudian dipakai kelompok tertentu untuk mengkritik tradisi NO yang satu hari khatam tapi apa jawabannya Imam Khatul Bari apa mereka yang mengkritik itu benar-benar nyata ikra' hufi shahrin kemudian mereka tuh khatam tiap bulan kan gak juga oke kamu ngkritik gak apa-apa dari Imam Sintan Ibn Khacar Al-Sekolani tapi kamu juga harus baca ikra' hufi shahrin tiap bulan benar-benar apa khatam ikra' hufi sabin memang benar-benar tiap tujuh hari ini ngkritik seng khataman sedih tapi yura khataman tiap tujuh dan yang bakatnya dan yang ngkritik nah terus Imam Khatul Bari cerita orang paling tahu tentang yang digedaki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentu ashabu beberapa sohabatnya dan ternyata si Tina Usman itu setiap malam khatam artinya apa tiap hari beliau khatam masa si Tina Usman gak tahu khatis itu si Tina Usman tiap malam khatam Imam Bukhari rawi hadil hadis yang meriwatkan Nabi itu melarang khataman keseringan yang meriwatkan khatis ikra' hufi zahrin ikra' hufi sabin beliau itu tiap malam khatam Quran dan khusus Ramadan khatam dua kali memang benar-benar khatam jadi pagi khatam intel lifter nanti khatam lagi sampai intes sahur sehingga terus mulai sanat mula duki batullah duki barwan istantan lewat orang tua saya lewat guru-guru kita khataman tiap hari itu gak punya akibat apa-apa karena itu ahwal masyaihina itu sudah beri laku masaya-masaya kita itu sendiri yang perlu saya ungkapkan kemudian orang-orang yang kayak baminan itu ngalami toyul wakti gurunya Imam Saroni namanya Ali Al-Mursifi ini cerita tentang sirojul kori saraipun mantu masatibi diantara keramati pun gurunya Imam Saroni ini ku satu hari itu khatam 360 ribu satu hari sama ini sampai 360 ribu ini ku boton saman takwil paling kuluh pengganti koran boton itu memang dibaca sampai muridnya Imam Saroni itu tanya takro'uhu gikharfin wasautin apa kamu baja dengan huruf juga ada suara jendengan naam disekata beliau maddawawli al-wadda ini Allah memanjangkan waktu untuk saya ikraman di rasulihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jadi beliau ngalami toyul wakti toyul wakti itu waktu diringkas sedemikian rupa sehingga beliau baca itu dalam 24 jam mungkin bagi kita ratusan tahun namanya toyul wakti kenapa itu bisa terjadi terus kata kata sarahnya satibi tadi sirawil suara ini sesuatu yang mungkin nalar kita tidak sampai tapi sudah lah kita percaya saja kenapa kita percaya karena Quran itu kalam aslinya aslinya itu tidak melibatkan suara tidak melibatkan huruf itu yang kalamun azaliun kemudian orang ini ditarik ke lohmahfud kemudian dia ngalami yang seperti itu dan itu bagi orang-orang yang dekat Allah sahaja orang-orang yang dekat Allah itu ibaratnya mau melafatkan apa saja itu sudah kayak mewakili itu kenapa begitu karena dia saking fananya pada dirinya sampai ya memang fanak sehingga ya dia sudah tapi bukan misalnya begini saya beri contoh andekan sampean itu jadi wali sebetulnya saya bilang andekan ini seolah tapi saja wali betul tapi kayaknya kok belum meyakinkan andekan andekan dulu urutannya andekan dulu kalau sampean jadi wali itu itu gak tahu bedanya antara ayam itu melahirkan telur atau telur lahir dari ayam dengan ayam itu lahir dari batu itu gak tahu bedanya apalagi nabi nabi itu malah gak kepikiran kalau itu ada bedanya kenapa ketika kamu percaya kudroh azali ya kamu percaya kudrohnya awal ta'ala itu sama sempurna itu kan sampean mesti berpikir memangnya ayam bisa bikin telur memangnya telur punya kemampuan apa untuk menjadi ayam jadi sampean tahu betul kalau ayam itu gak ada kudrohnya sama sekali gak ada kemampuan sama sekali untuk melahirkan telur telur tercipt jadi ayam artinya apa meskipun sesuatu itu sudah adi sudah biasa tetap yang ada adalah kudroh tu bukan hukum adat yaitu ayam menelur sehingga seorang seorang nabi itu misalnya nabi soleh ditanya apa bukti mujizat kau saya minta unta keluar dari batu besar ini jadi nabi soleh ya gak apa-apa karena beliau itu tahu betul ketika unta lahir dari unta itu memangnya unta bisa apa memangnya unta bisa gaya utop ayam bisa gaya telur semua itu ada kudroh azani ada kudrohnya Allah nah wali dan apalagi nabi itu tahu betul sehingga gak ada bedanya misalnya para nabi sampai tanya ayam bisa melirkan telur apa batu ini bisa melirkan telur ya jawabnya bisa sehingga ya betul terus ada nabi soleh itu keluar dari apa batu dan nabi soleh biasa saja karena beliau memang nabi rasulullah ketika sohabannya kelaparan terus diundang jabir masanya sedikit ya beliau bilang ini masakan harus jadi banyak ya banyak untuk orang sekian ribu cukup ketika sohabat kurang air di padang sahara sohabat buingung nyari air nabi malasari masyur ya santai aja ketika beliau dilapuri kurang air terus ya sudah minum air dari sini terus karena nabi itu orang yang tidak bisa didikti oleh hukum adat sehingga tidak terus ayam ini bisa lahirkan telur berarti mungkin kalau batu tidak melahirkan telur tidak mungkin terus kamu bilang ini mungkin ini tidak mungkin itu kita kalau dimatala akan diajari padahal mungkin tidak mungkin berdasar hukum adat bukan berdasar kudrolnya Allah suhanahu mata orang-orang yang sudah begini masalah rezeki juga gitu sementing para pengeran dimperno pengeran akhirnya sudah sementing mu'amalah bi'Allah makanya ada dulu ada cerita seorang habib dia tidak punya pekerjaan setiap hari dia sholat setiap pagi ngantor ternyata dia ke musulat atau ke wajid sholat terus kata habib itu ya Allah semua orang yang kerja ngkau gaji maka saya harusnya ngkau gaji itu ya terus oke tapi bukannya ditiru boleh jadi dia sampai ngantor di kantor ngantor ini wajid sholat tapi ini tidak boleh gaya-gaya yang sudah makomnya seperti itu tapi ini cerita kalau belajar Quran jika para nabi itu tidak kepikiran misalnya nabi ibrahim itu tidak kepikiran kalau api itu bisa membakar karena beliau tahu api apa punya ikhtiar api apa punya irodah punya kehendak api apa punya cara yang diinginkan api itu untuk membakar saya kan tidak juga um dia benda mati pasti itu tahap murtangan Allah sehingga ketika dia beliau mau dibakar ya santai aja beliau tidak tahu bedanya disana sama disini semua nabi itu begitu maku tidak terima kita bual iman makanya semua nabi itu rata-rata ummi-umi itu ya pokoknya sudah begitu makanya disuruh berdoa yang gak mau kata malikat jibril saya jibril untuk nolong kamu tidak saya tidak butuh kamu maksudnya kamu ngomong nanti tidak sampaikan ke Allah Allah sudah tahu tanpa kamu itu nabi rasulullah muhammad salam juga sama ketika mau perang bandar itu kan musuhnya itu seribu sohabat itu 300 terkenalnya 313 sama dengan asabi apa itu tolut itu apa itu asabi daud itu nabi santai saja padahal itu pedang satu dipakai orang 10 sampai bisa bayangkan perang pedangi gentina tidak bisa tapi nabi nabi itu so ya jalan saja santai karena bagi nabi itu nanti ada kudro tua betul ternyata perang musuhnya seribu musuh 300 yang satu perlengkapan lengkap yang satu gentinan pedang perang singkat cerita terus masyur itu nabi terus berdoa Allah hasil terus ada pertolongan dari Allah artinya nabi nganggap ini tidak penting 300 atau 100 orang menang itu karena nabi kudrodillah begitu juga di perang hondak di sehingga nabi pernah minta kakinya kaki yang depan namanya tirok itu dua kan namanya kaki depan itu tirok coba ambilkan tirok itu ini ada tamu diambilkan diambilkan lagi ambilkan lagi satu diambilkan ambilkan lagi bukankah kambing tiroknya hanya dua ya rasulullah andai kamu langsung ambil pasti tetap jumlah itu ada karena ketika nabi ngentikan jadi konstitusi jadi kemana malekat kudum ribet nabi ngentikan nabi khutbah padahal pas musim kemarau gak mungkin hujan ya rasulullah khutbah suwi-swi ini orang bingung berperan hutan pun bingung hal katil amal gak ada hutan ini nabi langsung ngentikan hutan minggu berikutnya kebanjiran terusak korona kemarau tapi korona buhan jir nabi menghentikan Allah ini langsung mari artinya nabi itu gak bisa didiktir terus ini secara ilmu falak ini gak musim hujan karena karena kalau kita sudah makom itu itu gak bisa didikti oleh makanya ngetikannya kitab hukum adat terang membodohkan kita lama sekali sehingga Anda gak bisa percaya kudroh tamat dan ini kaitannya koran al-baminan ini nanti tentang koran nanti jenis kan melihat mujizat terus gampang terus kata imam al-fusunil hamidiyah ngerti kan umpoh mau kelungsu kelungsu ini ku biji asem andai kan tidak pernah terjadi kelungsu itu jadi asem yang besar kemudian kebuah kemudian macem-macem lah nanti tak tergantai masalah terus gak itu gak pernah terjadi terus akhbaro kamu terus kamu diberi cerita orang ini kelungsu ini bisa jadi pohon buku besar suatu saat kamu pasti tidak percaya oh ini mau hal masak barang kecil jadi besar berhubung sering terjadi terus Anda bilang mungkin tapi pertanyaannya loh ketika mungkin itu kamu kan gak ikut bikin namanya mungkin tidak mungkin kan kamu harus punya otoritas kamu harus ikut bikin kamu kan gak ikut bikin kok bilang ini mungkin yang ini tidak mungkin ketika itu sering jadi pohon besar Anda pun tidak berkontribusi kan kontribusinya siapa coba Allah subhanahu wadah nah disini terus para wali itu sudah mengabdekan itu semua jadi ya nabi kalau mau mi'rat ya ya sudah terbang saja kayak Sabtu Qadri Jelani kalau mau toaf ya toaf saja padahal beliau di Baghdad imam Nawawi itu di Damascus tiap malam itu toaf padahal penerbangan 3 jam karena beliau gak roh betul ini aduh itu parku mbak mutamakin kamu ingin mengkak itu mengkak kamu santri haji itu pas pori itu kondo mas nadib kondo menang itu 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 ini bercerita wali adanya orang-orang ahli Qur'an itu sudah sudah kemakom itu dan kita harus harus berlatih kalau kita tidak berlatih maka ilmu ini akan hilang ya itu tadi terus kita didikti hukum adat seakan-akan hukum adat ini menjarakan kita memasung kita kemudian kita sampai nanti ada mujizat nakotu soleh keluar dari as-sohrah dari batu besar kita janggal Nabi Ibrahim dibakar oleh api kita janggal sebetulnya itu kalau pakai makanya di matolek di semua pondok diajarkan ada muhal akli ada muhal apa adi kalau muhal adi itu ya sebetulnya tidak muhal cuma secara adat itu jarang terjadi tapi kita harus mulai berpikir dilatih ketika telur jadi ayam memangnya dia punya ikhtiar kan tetap disitu ada kudrotu kalau sama-sama kudrotu bedanya apa telur keluar dari ayam sama telur keluar dari batu kan sama-sama yang menentukan adalah good disini ini latihan tawfid terus yang terakhir untuk sering baca Quran secara fases secara benar secara ini saya cerita milhaizul makna itu sesuatu itu dikembalikan pada yang punya saya beri contoh kalau sampai saya tanya ini kan dari besi sama ini masker dari kertas dari kain ini kuat mana pasti sama menjawab kuat mic karena ini materinya dari apa tapi anda salah artinya salah itu ya semua itu cerdas tapi lagi setengah yang benar adalah dia terserah aja dengan kesungjinan yang megang bisa saja ini masker tak rencanakan tak awetkan tak simpen tak museumkan saya punya rencana menghancurkan mic ini berarti nanti awet mana dinosaurus itu konstruksinya lebih kuat tapi mengendaki habis-habis pitek singono bisa nganti nah kira-kira seperti itulah agama itu agama itu apa jadi agama itu berkiakinan kalau ya terserah yang punya jadi kalau di depan agama kamu tidak bisa bilang ini lebih kuat tetap terserah yang ku jadi kalau jendengan terdekat betul ditanya mic ini sama masker kuat mana terserah jendengan atau kalau enggak wawawaklam karena memang iya apa artinya ini lebih kuat tapi saya punya rencana menghancurkan tapi ini rumah tapi aku punya rencana tak awet nah seperti itu harus dilatih sebab kita terbiasa iman itu dengan argumen-argumen yang yang kuat karena memang syaratnya iman menurut banyak ulama ya jadi sehingga semua rasul itu punya kecakapan itu makanya nanti kalau suatu saat dengan dekat ajal dekat apa itu harus begitu juga dilatih ketika saya hidup ya enggak bisa mengatur kehidupan saya cara kerja jantung cara kerja organ tubuh kita sebenarnya kita hidup kan hidup saja kita enggak tahu kenapa hidup tapi sawangan ini nak semangat menjaga kehidupan sawangan ini nak seberubat menjaga kesehatan tapi kita bisa apa di depan kudrutu jadi harus dilatih terus karena ini ngaji yang ahli koran itu sekolah suun adat terus bahminan mbak Diliyati beberapa ulama yang enggak keluar kamar itu mulai dulu juga ada itu juga satu manhat karena sudah asik dengan Allah maka asik mengalami wahsah dengan yang lain tapi juga ada ulama yang milih kumpul orang banyak sehingga kemanfaati orang banyak dan menurut saya figur-figur di kajen itu sudah sudah sempurna lah ada model wahdullah mbak Sahal mbak Minan sendiri tertutup tapi bumi tukah sosialisasi kiroati kemana-mana sehingga ini pelajaran bagi kita bahwa pilihan dekat Allah itu varianya banyak sementing ikhlas sambil terus belajar mendengarkan makalah-makalahnya ulama karena makalah ulama ini penting kita kalau enggak diwarai ulama itu enggak bisa cara berpikir bersanad saya sering di Dewi bahamun kenapa tidak sirotokah jalanmu ya Allah baik Allah tidak makan tidak tidur tidak apa-apa terus kita bisa niru apa kalau sirotokah adalah dengan mengikuti orang-orang yang telah diberi jadi kita niru bahdullah niru barwani niru orang-orang baik karena kita enggak bisa niru Allah makanya setiap Allah cerita orang kebaikan cerita kebaikan itu pasti cerita aktor-aktornya itu saja diceritakan keluarganya supaya orang itu hormat sama leluhur saya kenapa cerita bukan bahwa kita soleh begini itu barokanya doanya orang-orang dulu masih diteruskan menurutkan baru soleh secara umum yang tidak perlu nasab jadi Allah menghormati nasab sampai seperti itu jika rata-rata orang-orang soleh itu ya banyak yang turunan turunannya yang wakof mejit yang ngiai puluhan tahun telah sampai orang yang dadaan jadi kiai kita rapati fair ini menurutkan keurusan kalau fanatik nasab tapi tetap ini bisa jadi kiai karena kalau partai memang menurutkan itu tetap tapi seperti itu yang harus antri cukup mengharap teman-teman terus misalnya rata wakof mejit rata wakof tanah mengerti-ngerti ingin mimpin yang mejit itu nyonat maulid nyonat tiba mimpin itu mengharap maulid kalau tiba itu yang mengharap itu kayak mejit dia jadi ini menjadi itu 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 Allah itu sangking ngeregan ini tiang-tiang soleh dulu itu sampai ketika cerita orang baik pasti cerita mbah-mbahnya wakana abuhumah sholiha ketika ada orang diperhatikan nabi khidir itu pertimbangannya wakana abuhumah sholiha itu dalam kitabnya Muhammad abuhumah itu abuhu as-sabeh jadi bapak yang ketujuh dari hulam ini bukan bapaknya pas sekarang sudah turunan keberapa tapi barokahnya sampai sekarang jadi selalu-selalu ada cerita itu makanya disebut kamu harus kenal nasab-nasab kamu supaya kamu bisa menyambung rahim-rahim kamu kemudian nasab yang gen khusus umatnya Rasulullah alhamdulillah ditambah nasab sabab jadi misalnya para habaim itu jelas mulia sekali kemudian ada nasab sabab yaitu karena tidak sunati rasulullah atau karena ilmu disebut kulu nasab masab sabab mungkoti un yaum al-kiyam ilah nasab masab sehingga ada orang yang benar-benar ahli bad karena gennya kayak sayyid hasan sayyid hussein tapi ada orang yang diaku keluarga nabi karena amalnya kayak salman al-farisi ketika beliau punya ide cemerlang dikontak nabi memujinya dengan salman minah ahlal jadi ini artinya gini meskipun tidak keluarga bahwa minan secara gen karena keluarganya tentu mas Fatah dan saudara-saudaranya tapi kita bisa menjadi keluarga beliau karena amal dan karena mahab dari padanya di murid murid lima tertinggi semua ketua tapi semua yang jelas meremot Oke, mongga berdoa al-Fatiha. Mongga berdoa al-Fatiha. Mongga berdoa al-Fatiha. Mongga berdoa al-Fatiha.